Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetap pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Karena itu pun kalau kita lihat pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara secara satu. Karena itu tentu PSSI bersama TIPA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh TIPA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia ini berlaku di seluruh wilayah TIPA. Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI tentu lebih fokus kepada sepak bola. Yaitu satu, pemain, wasir, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum sumber-sumber. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakin hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di Rakateksko, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Dan insya Allah niat baik kami didukung penuh oleh Bapak Menkora dan Bapak Kapoli. Karena itu pada press conference hari ini kami mengundang beliau-beliau untuk mensinkronisasikan, memacu kesamaan komitmen. Dan tentu hadir juga dari perwakilan TIPA yang tidak lain. Ini sebuah hal yang memang sudah harus kita lakukan secepatnya di musim liga yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ketemu PSSI Bapak Ericko here. Dan selanjutnya saya mohon berkenan kepada Bapak Menkora, Bapak Profesor Dr. Zaiduddin Amali MSI. Kami persilahkan untuk menyampaikan statementnya Bapak. Mohon izin kepada Bapak Kapoli, Bapak Jendral Polisi Lesteo Sikri. Kami persilahkan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.